Intro Para peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan yang diikuti oleh seluruh anggota PKK, staf pemerintahan mulai dari RT, RW, Lurah, dan Camat, serta dinas terkait. Dalam kegiatan tersebut turut hadir narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berasal dari Jakarta. Kegiatan tersebut berdasarkan perjanjian kerjasama antara Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak usia dini, di mana kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman masyarakat agar dapat mencegah tindakan perdagangan orang khususnya di wilayah Kabupaten Karimun. Saat dijumpai di sela-sela kegiatan sosialisasi, Ketua Panitia sekaligus Direktur Yayasan Kasipuan, Edi Wasito, menerangkan bahwa pelaksanaan kegiatan PT-PPO dilaksanakan selama 3 hari, mulai dari tanggal 7 hingga 9 Agustus 2018. Kita mengadakan kegiatan sosialisasi tentang tindak pidana perdagangan orang, itu yang kami laksanakan selama 3 hari bergurus-gurus dengan sasaran yang berbeda. Jadi melibatkan seluruh komponen masyarakat, dari mulai pendidikan, ormas, orsos, pemangku kebijakan, kemudian masyarakat lainnya, seperti stakeholder yang berkurahan sampai kepada masyarakat umum. Dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang yang bersifat kompleks, penanganannya memerlukan pemetaan yang komprehensif. Selain itu, keseriusan pemerintah, serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat sangat diharapkan. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.